Apa ya, di beberapa mata kuliah aku aktif, cuman si dosen ini tau kalo aku tuh punya kerjaan sebagai seorang penyanyi dan dia tuh sangat support kan hal itu. Keren, keren. Halo Mas Taufan. Mas Taufan, Astaga. Oh iya? Tau. Oh my god, oh my god. Halo Mas Taufan. Hai, lo lagi nonton Kisum High Pots, tepatnya kisah dibalik musik. Sekarang udah barengan sama gue Aileen, dan di sebelah gue udah ada... Anggi Marito. Yeee. Apa kabar, Anggi Marito? Luar biasa. Yes, 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 gak nih? Harus ada yes, yes. Luar biasa. Yes, yes, yes. Kayak apa gitu ya? Iya, kayak sesuatu di hari minggu ya. Iya, bener-bener. Saat ini lagi sibuk apa soalian kuliah? Mohon maaf, sebelumnya lagi makan permen nih. Biar takutnya nanti nggak jelas ngomongnya, tapi ini kasih tau aja dulu. Yes, oke. Ya. Lagi sibuk apa? Berarti selain kuliah dan bernyanyi? Pastinya ya kuliah ya, udah pasti. Cuman kan lagi libur. Cuman aku ambil semester pendek, kebetulan. Ngejar? Buat mencari SKS. Oh. Karena waktu Idol tuh ketinggalan banyak banget kan. Coba dong ceritain. Itu bener-bener aku ikutan Idol tuh dari semester satu akhir. Dan aku tuh kayak, ini kayak pede banget kayak, udah lah nggak usah ambil cuti gitu kan. Gila, pede banget gue. Di semester 2 bener-bener semuanya tenilnya kosong. Eh, terus gimana dong? Ya, di situ lah. Makanya buat ngejar ketertinggalan di semester 2 ini. Semester pendek ya? Aku ambil semester pendek terus. Oh, tapi kamu bener sih nekat juga ya? Nggak ambil cuti ya? Nekat kan? Nekat sih. Lumayan kan? Tapi semester 2 tuh masih teori doang ya? Kebetulan temen-temen kita satu kuliah ya, jadi agak tau sedikit lah ya. Kan semester 2 tuh lagi teori, terus kamu berarti nggak ikut uas? Enggak, bener-bener nggak ikut. Bener-bener nggak ikut loh, keren banget. Gokil banget. Tapi kan tenang aja ada semester pendek. Meskipun harus mengeluarkan biaya yang lebih, tapi ya udahlah ya biar cepet gitu kan. Biar tepat waktu juga nanti lulusnya. Terus pas semester pendek itu nggak ada temen yang ambil juga? Atau kamu sendirian doang pada waktu itu? Aku tuh di kampus tuh bener-bener nggak ada temen. Temen aku cuma satu doang. Namanya Elisya Fajoarna, jurusan jurnalistik kayak aku. Halo, Elisya. Bener-bener kayak... Temen KMS kamu dial gitu ya? Iya. Kayak, Anggi kita KRS bareng ya, oh oke Jowo gitu. Terus kayak bener-bener yang lain tuh ya yaudah kayak temen kelas biasa aja dan nggak pernah nanya-nanya tugas. Aku bener-bener nanya tugas tuh ke temen aku yang satu ini doang. Karena emang biasanya tuh temen kuliah yaudah temen buat nugas aja gitu. Iya bener. Betul sih. Terus kamu selama kuliah ini, selama menjalani kuliah sambil bernyanyi kan berarti udah semester 5 berarti udah sempet kayak hektik-hektiknya kuliah dan nyanyi doang. Bukan lagi. Bukan lagi saudara-saudara. Coba doang. Ada nggak cerita kayak mungkin kamu di sindir sama dosen terus abis itu kayak, kenapa sih kamu nyanyi molo, kuliah, blablabla gitu. Pernah nggak? Kebetulan aku tuh yang di kelas tuh bukan tipikal anak yang selalu on-camp. Dan nggak yang apa ya, di beberapa mata kuliah aku aktif. Cuman si dosen ini tau kalo aku tuh punya kerjaan sebagai seorang penyanyi dan dia tuh sangat support kan hal itu. Keren, keren. Halo Mas Taufan! Mas Taufan! Mas Taufan! Oh iya? Oh my god! Oh my god! Halo Mas Taufan! Tapi dia nggak inget gue sih, cuman ya udah nggak pahalo juga. Video-video ya berarti? Iya video sama foto. Dan dia tuh kayak bener-bener ngerti banget kesibukan aku. Jadi di kelas tuh dia tidak memaksakan aku untuk ngomong, tapi yang penting UTS, UAS, dan segala tugas tuh beres. Kalo dikumpulin lah ya? Kalo soal sidir menyidir nggak ada sih. Cuman kayak yang aku tuh sering banget kalo lagi syuting, apalagi di hari Kamis sama Selasa itu kan biasa full tuh jadwalnya tuh. Kalo itu kamu tiga biji gitu ya? Iya, tiga mata kuliah. Di situ tuh aku sering banget kalo syuting, aku pake airpods nih di sini. Aku tutupin pake rambut. Itu denger kuliah. Aduh, itu apakah bisa fokus Anggi? Gimana tuh caranya kamu? Sebenernya lebih kalo dipanggil aja sih barunya. Oh iya bener sih, takutnya kan? Iya kan? Bener-bener, takutnya menerus kamu Anggi gimana? Waduh, kalo nggak nyaut kan deg-degan. Iya makanya, biar tau aja gitu. Tapi materinya masuk tuh? Enggak dong. Terus kamu belajar ulangnya gimana? Belajar ulangnya tuh kalo lagi ngerjain tugas. Karena mau nggak mau kan harus baca materinya dulu nih semuanya. Baru bisa dikerjain. Nah di situ lah baru aku kayak membelajari kembali lah gitu istilahnya. Mungkin kalo lagi denger sambil syuting tuh kayak siur-siur aja gitu. Itu dengernya kayak angin, kayak angin lalu kan. Jadi mau nggak mau pas kita ngerjain tugas tuh sambil dibaca, Sambil di kayak oh iya gitu. Bener-bener, bener-bener. Terus kalo misalnya lagi, ini tuh kamu syuting-syuting apa sih kalo boleh tau? Syuting tuh lebih kebanyakan kayak reality show gitu. Gak boleh sebut merek kan. Gak usah ya. Oh gitu. Terus kebetulan aku juga... Gak tau. Oh nggak ada. Terus kebetulan aku tuh baru jadi host di salah satu program rohani di... Iya. Ini lucu ya? Gitu lah. Kaya ngejulit temen-temen. Aku udah liat sih yang ngomong sama Mark juga kan waktu itu. Betul. Bener-bener. Itu konsepnya emang buat... Maksudnya itu emang program rohani yang tayang setiap minggu atau gimana sih? Yes, itu tayang setiap minggu. Dan sebenernya tuh bisa semua sih untuk apa yang nonton. Cuman di beberapa segmen itu kita ada kayak bahas tentang ya hubungan dengan Tuhan. Terus bagaimana Tuhan berpajar gitu. Keren banget. Gila. Penyanyi, rohani, apa religius. Aduh terharu. Bangga pasti ya. Itu kamu... Oke kita ngomongin soal ini nih. Ngerantau. Berarti kamu ngerantau aneh dari medannya. Betul. Dari Batam nih. Oh dari Batam. Oh tapi kamu aslinya Medan. Orang Batak. Oh gitu. Tapi tinggalnya di Batam. Yes, betul sekali. Oke. Kenapa kamu pengen ngerantau, Gi? Karena menurut aku at the end kita juga akan hidup sendiri gak sih? Jadi hal itu harus dipelajari dan dibiasakan ya sejak kuliah lah ya. Iya. Harus bisa belajar untuk mengurus hidup sendiri. Membiayai hidup sendiri. Terus kayak pokoknya everything itu kita harus belajar untuk urus sendiri. Karena aku mikirnya kalau misalnya nih aku akan tinggal di bawah ketek papa-mamaku nih. Terus-terusan sampai aku nikah itu aku gak akan bisa menjadi seorang istri yang baik pasti. Oh. Karena aku tidak tahu apa artinya mandiri gitu. Keren, keren, keren. Udah siap juga nih jadi istri yang baik teman-teman. Iya boleh. Boleh cepet-cepet aja yuk. Yuk. Maksudnya ada yang mau gitu. Eh? Eh? Udah ada pake? Waduh. Jangan dong. Mungkin komen di bawah. Jangan dong. Jangan dong. Jangan. Jangan. Terus oke keren sih emang kita ya bener sih harus hidup sendiri. Bener ya aku baru kepikiran loh. Oh ya bener juga ya. Bener. Terus kalau misalnya ngerantau waktu itu apa sih kesulitan yang kamu dapat? Pastinya yang kalau misalnya ngerjain pekerjaan rumah ya nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, beres-beres ya bisa lah. Tapi yang hal yang paling sulit untuk aku taklukan adalah rasa kesepian. Gimana cara kamu mengatasi kesepian tersebut? Cara aku mengatasi pastinya yang bener-bener aku lakuin doa sih. Doa pasti. Terus bersyukurnya aku punya teman-teman yang baik-baik juga dan yang emang care sama aku. Jadi ketika aku merasa kesepian pasti teman-teman aku nih pasti akan selalu ada gitu. Thanks guys. Keren, keren. Thanks guys. Buat teman-teman yang anggi ya lupa komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.